Arka, lo suka kesini? Enggak juga. Oh iya, lo tau gak sih, kau tempat ini tuh dari indapan abu vulkanik gunung api purba. Kalau gak salah, udah sampe jutaan tahun gitu. Wow, lo banyak tau dong tentang sejarah. Menurut gua, kalau kita datang ke suatu tempat dan kita tau sejarahnya, pasti kita lebih menghargai tempatnya. Berarti lo percaya dong sama hubungan LDR yang bisa bertahan lama? Hah, gak ada nyambung-nyambungnya. Jawab dong kak, lo percaya apa enggak? Tau deh yang lagi gelderan, makanya kemana-mana selalu ngubungin gue. Ya setiap hubungan itu, akan bertahan lama kalau kita tetap jagain namanya komunikasi. Kalau telponan sama chattingan, itu juga termasuk komunikasi kan? Iya, tapi harus dua arah. Kalau yang ngubungin, cerita, nanyain cuma lo doang, berarti cuma lo aja yang berjuang. Jadi, dua-duanya harus ngerespon. Kenapa sedih, Rah? Berarti gue cuma komunikasi satu arah. Apa dia bosan ya kak sama gue? Satu lagi, Rah. Kepercayaan. Ya lo harus bercaya, ya. Kau di sana juga sama lo. Tapi, kapampun membutuh gue, lo boleh kok sesering mungkin datang. Biarpun nantinya semua orang pergi dari lo. Lo janji ya? Gak boleh sedih lagi. Kenapa gue gak boleh sedih? Karena masih ada semesta. Kalau semesta tidak bersedia? Selalu ada aku. Kau mendampakkanmu, mendampakanku. Bila kau butuh telinga, ku mendengar. Bahu tuh bersandar. Raga tuh berlindung. Akulah orang yang selalu ada ujungmu. Mesti hanya sebatas teman. Yakin kau temukan aku di garis terdampai. Bertepuk dengan sebelah tangan. Kau mendampakkanmu, mendampakanku. Bila kau butuh telinga, ku mendengar. Bahu tuh bersandar. Raga tuh berlindung. Akulah orang yang selalu ada ujungmu. Mesti hanya sebatas teman.